Presiden Joe Biden akan mencoba mengatasi oposisi yang semakin meningkat di dalam partainya sendiri pada hari Kamis. Kampanye pemilihan ulang Biden telah berada dalam tekanan selama dua minggu, sejak penampilan debatnya yang goyah melawan Donald Trump, rival Republikan berusia 78 tahun. Minggu lalu arus Demokrat yang meminta Biden mengakhiri kampanyenya semakin deras. Mereka khawatir dia tidak hanya bisa kalah dalam pemilihan Presiden, tetapi juga membuat partai kehilangan kendali atas Parlemen. Perwakilan Hillary Skolten dari negara bagian Michigan yang ikut bergabung dengan suara itu pada hari Kamis. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang masa depan. Sudah waktunya untuk menyerahkan tongkat estafet, tulisnya di media sosial. Sangat penting bahwa kita memiliki kandidat sekuat mungkin yang memimpin di puncak tiket, bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk memerintah. Dia menjadi Demokrat ke-10 di Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta Presiden untuk mundur dari pemilihan. Seorang senator Demokrat, Peter Welch, menyampaikan permintaan yang sama pada Rabu malam. Beberapa anggota Parlemen berprofil tinggi yang lain mengatakan bahwa Biden harus tetap dalam pemilihan. Namun banyak pula yang lain, termasuk mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, belum secara tegas mengatakan apakah dia harus mundur atau tetap sebagai pembawa standar partai. Terima kasih telah menonton!